Halo semua, masak enak yuk kali ini saya sedang membuat sambal berambang asem kemudian ini ada daun ubi jala rebus dan lele goreng, wah enak banget langsung aja mari kita masak 1 jari kunyit 1 ruas jari jahe 2 sendok teh ketumbar 3 siung bawang putih dan 1 sendok teh garam kita ulek ya sampai halus setelah halus tambahkan 200 cc air kita campur tes rasa asinnya sudah pas lalu masukkan setengah kilogram lele yang sudah dicuci bersih dengan air garam kita baluri agar bumbunya merata kita diamkan kurang lebih 5 menit lalu tambahkan 3 sendok makan tepung maizena atau tepung terigu atau tepung beras mana aja yang ada di rumah ini tips agar tidak meletup kita campur saat menjelang digoreng panaskan minyak lalu kita goreng lele yang sudah kita rendam dengan bumbu dan kita baluri dengan tepung kita masukkan ke dalam wajan yang minyaknya sudah panas ya selamat menikmati kita pisahkan biar tidak saling menempel kita goreng sampai kering sampai warnanya kuning kecoklatan atau sesuai dengan selera masing-masing nah ini sudah kering saya angkat ya nah hasilnya seperti ini lele goreng kita sisikan terlebih dahulu sambelnya 5 siung bawang merah 1 siung bawang putih setengah ibu jari asam 11 buah cabai setengah sendok teh garam yang sudah dipanggang atau digoreng 1 ibu jari gula merah dan setengah sendok teh garam kita ulek sampai halus ini saya memakai asam yang sudah tidak ada bijinya ya jadi bisa langsung di ulek bersama semua bahan hasilnya seperti ini sambel berambang asam kita siapkan 1 ikat daun ubi jalar yang sudah dicuci bersih didihkan air lalu kita rebus ini kalau di desa saya 1 ikat harganya 1000 kita didihkan kita rebus sampai mateng kurang lebih sekitar 3 sampai 5 menit 3 menit kemudian ini saya mau cek dulu ya apakah sudah tidak terlalu keras matikan kompornya dan siap kita sajikan bersama sambel berambang asamnya kalau tidak ada daun ubi jalar bisa diganti dengan kangkung atau sayuran kesukaan teman-teman nah ini enak banget disantap dengan nasi anget plus lele goreng wah mantap teman-teman demikian resep kali ini sambel berambang asam daun ubi jalar atau godong telo dan lele goreng selamat mencoba salam kuliner lusantara and the surrender my news selamat mencoba selamat mencoba